Halo sahabat Kompas TV, kali ini bersama Sandra Nugroho yang akan bacain 3 berita populer hari ini. Tapi sebelumnya akan ada giveaway dari pertanyaan yang akan dibacakan di akhir video. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube Kompas TV ya. Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam persaudaraan alumni 212 melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka melakukan unjuk rasa dalam rangka menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Masa menuntut agar pembahasan RUUH IP tidak hanya ditunda tetapi dibatalkan. Mereka juga meminta DPR mengungkap siapa inisiator dari RUUH IP. Lima orang perwakilan dari persaudaraan alumni 212 juga tengah bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan tumputan mereka. Dan dicampur dibatalkan dari prolek nasi lewat sidang parikunan hari ini. Jadi kumat di luar menunggu pastian itu. Dan kita akan tutup-tutup sampai ada kepastian yang jelas. Bukan ditunda tapi jelas betul-betul dicampur dan dibatalkan. Yang kedua juga kita menuntut tetap harus diungkap siapa inisiatornya. Di balik RUUH IP itu. Ini negara hukum. Siapapun yang coba-coba menghati Pancasila, memaksakan keindaknya untuk menghati Pancasila, apalagi kami akan menulis kembali, maka harus berserat untuk baik perolongan ataupun ke partai yang terlibat. Kalau tadi di Jakarta, kali ini unjuk kerasa juga terjadi oleh para buruh yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan dan berujung ricu. Kericuhan berawal ketika para buruh mencoba masuk ke dalam gedung DPRD dengan merobohkan pagar. Namun aksi ini dihalau oleh polisi. Mediasi sempat dilakukan tetapi gagal setelah polisi mencoba memadamkan ban yang dibakar masa. Buruh yang tidak terima sempat memberikan perlawanan. Namun polisi langsung membuarkan masa dengan gas air mata. Empat orang pengunjuk rasa yang diduga sebagai provokator ditangkap polisi. Dalam unjuk rasa ini, buruh menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai RUU tersebut hanya mengutamakan kepentingan pengusaha ketimbang buruh. Tepat hari ini, pengacara dari Joko Chandra, Anita Kolopaking, melaporkan akun Twitter Ad X Digembok, E-nya 3, ke Direktorat Siber Barreskrim Polri. Dalam postingan akun Twitter Ad X Digembok, nama Anita Kolopaking disebut-sebut terlibat dalam pelarian kliennya, serta bertugas membuat KTP elektronik Joko Chandra. Joko Chandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua, Nugini pada 10 Juni 2019 lalu, sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Nah, itu dia tadi 3 berita populer hari ini. Sesuai yang Sandra janjikan, Sandra akan bacakan pertanyaan untuk giveaway. Pertanyaannya apa? Siapa nama Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju? Sandra kasih inisial gimana? E-T E-T Nah, udah dapet kan? Langsung aja komen di bawah dengan format jawaban akun Instagram kalian dan juga hashtag giveaway KompasTV. Jadi jawaban nama akun Instagram kalian dan juga hashtag giveaway KompasTV. Nantinya giveaway ini akan diundi di setiap hari Sabtu jam 4 sore. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Youtube KompasTV ya. Saya Sandra Nugroho, pamit. Terima kasih. Nah, bisous. Terima kasih.